Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Meski belum ada konfirmasi, dan tipis kemungkinan bakal kejadian, ada kabar bahwa Amerika Serikat, tengah mempertimbangkan penjualan drone tempur MQ-1C Grey Eagle, ke Indonesia. Hal tersebut, diungkapkan politiko.com, pada tanggal 11 November kemarin, yang menyebutkan ada permintaan dari Jakarta, untuk pembelian drone bersenjata tersebut. Nah usut punya usut, masih dari sumber yang sama, dikatakan permintaan pembelian drone bersenjata MQ-1C Grey Eagle, telah dikonfirmasi oleh tiga orang, baik di pemerintahan maupun yang memiliki hubungan dengan industri pertahanan. Kabar ini, awalnya mengemuka karena Washington, juga tengah mempertimbangkan untuk menjual 4 drone MQ-9B Predator, ke Qatar. Usulan penjualan ke Qatar, pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, Namun, perdebatan mengenai penjualan drone bersenjata ke Indonesia, belum pernah dilaporkan sebelumnya. Nah sobat sekalian, permintaan dari Qatar dan Indonesia, telah memicu perdebatan yang lebih besar, di dalam pemerintahan Joe Biden. Terutama mengenai ekspor drone bersenjata, seperti negara mana yang harus dapat memperoleh kemampuan itu, dengan bantuan AS. Usut punya usut, keraguan AS untuk menjual drone baik ke Indonesia maupun Qatar, ialah karena kedua negara dipandang oleh sebagian kalangan, memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia. Dan, beberapa diplomat AS, ragu-ragu untuk mentransfer persenjataan, yang dapat diarahkan pada warga sipil. Nah, akan tetapi, ada kekhawatiran lain bila Washington menolak penjualan drone tersebut, yaitu dapat menyebabkan Indonesia, membeli drone dan rudal, dari China atau Rusia. Sebagai catatan, pada bulan April lalu, laporan menunjukkan bahwa Indonesia, telah membeli rudal udara ke permukaan, AR-2 dari China, untuk mempersenjatai drone CH-4 yang juga buatan China. Nah, dalam perspektif lain, drone bersenjata MQ-1C yang lebih besar, akan mewakili peningkatan besar dari drone Intai Scan Eagle yang tidak bersenjata. Drone MQ-1, dapat bertahan di udara hingga 25 jam, pada ketinggian 29 ribu kaki, dan dapat membawa lebih banyak payload, untuk paket pengawasan, atau 4 rudal Hellfire. Nah Bos, terlepas dari pro dan kontra, penjualan drone tempur ke Indonesia, dipandang dapat memiliki keuntungan geostrategis bagi AS. Di mana, ketika Washington mengalihkan fokusnya dari timur tengah ke kawasan Indo-Pasifik, Indonesia telah muncul sebagai sekutu strategis, dalam persaingan dengan China. Penjualan drone bersenjata, dengan kemampuan pengawasan yang signifikan, akan membantu membangun hubungan militer. Nah sobat sekalian, drone MQ-1C, merupakan drone buatan General Atomics Aeronautical Systems. Nama lain dari drone ini, adalah Sky Warrior, dan ERMP, atau Extended Rank Multipurpose. Pihak pabrikan, menyebut drone ini sebagai varian upgrade dari MQ-1 Predator. Nah bos, dari spesifikasinya, MQ-1C Grey Eagle, ditenagai satu buah mesin Telet Centurion 1.7, dengan kekuatan 165 tenaga kuda. Drone ini, memiliki kecepatan maksimum 309 km per jam, dan dapat terbang sampai ketinggian 8.839 meter. Drone ini, juga masuk sebagai kualifikasi drone ML, atau Medium Altitude Long Endurance. Nah, sementara itu, untuk dimensinya, Grey Eagle punya panjang 8.53 meter, lebar bentang sayap 17 meter, dan tinggi 2.1 meter. Serta, memiliki payload 360 kilogram, dan berat maksimum saat tinggal landas drone ini mencapai 1.653 kilogram. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.